Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agan-agan yang ganteng-ganteng dan cantik-cantikan Ini kan, saya ada di pinggir sungai ya Pinggir sungai Jiwulan, lihatin Jarak dari permukaan sungai sekitar 1 meter kan Sehingga ketika terjadi hujan besar Air sungai ini meluap ke sini kan Ke daerah ini Bisa 1 meteran lebih Ya kan, kan tuh Nah, cuma kali ini kita itu tidak akan membahas tentang sungai ini yang meluap banjir kan Tapi kita akan membahas tentang tuh Di sebelah sana itu ada hutan Atau gunung, sisi gunung, pinggir gunung Nah, itu kan, ada hutan Atau gunung, itu kan Nah, di tebing-tebing gunung itu kan Itu yang tingginya sekitar 20 meteran tuh Tuh, lihat pohon jati Yang tingginya sekitar 20 meteran itu Itu tumbuh liar pohon-pohon nampu Atau pohon cariang Atau ada yang menyebutnya juga pohon sugat mantri Atau yang bahasa ilmiahnya itu apa kan Nah, jaraknya tuh dari sana Sampai ujung tuh perkiraan saya ada sekitar Satu kilo, dua kilo, sampai tiga kilometer Saya belum pernah ke ujung sih ya Nah, sekarang coba Kita akan sama-sama telusuri nih Tebing gunung Yang banyak sugat mantrinya Atau banyak cariangnya Atau banyak nampunya nih Yang tumbuh liar Banyak yang besar-besar kan nanti Kira-kira ada berapa ribu pohon di sini ya Mudah-mudahan saya kuat kesana Gak ada harangan apa-apa Satu kilo atau dua kilo ya Kita mulai perjalanannya dari sini nih Tuh, dari mulai sungai Nah, tuh Nah, ini kan Ini Pertama tuh Tidak mohon maaf Ada ke Apalah, Pak Nih Pertama kita akan disuguhi dengan Cariang atau sugat mantri nampu Yang berdiameter sekitar Satu Tuh Ini satu dari saya itu sekitar 23 cm Anu ini Jengkalannya lah ya Satu Dua Tuh Berarti kan 46 Itu 50 cm lebih nih Kalau menurut kami udah masuk Kategori besar Ini kalau yang udah tua Ini kuning kayak gini Kalau kemarin udah ada yang kesini nih Dia ngecek kali ya Ya udah ada yang kesini nih Kemarin dia Molenium Balunya khas apa enggak Nih Coba lihat Betul apa enggak Tuh 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 nih Ini yang besar tuh Lihat ini Ini bonggolnya kan Ini bonggolnya belum Bonggolnya biasanya panjang ini kesini Panjang ini belum panjang nih Yang di Banyak kejar orang ininya kesini Tuh Kita ini Dari satu nih Tuh Tuh Di atas juga banyak Ya Ini udah besar ini kan Diameter di atas 50 cm lebih Tuh Ini Tapi ini belum Belum ada buahnya kan ya Tuh Kalau yang udah terbiasa Kita bisa mengenali Hanya dari Baunya saja bisa kan Kita lanjutkan Tuh Disini ada ya Satu kelompok Kira-kira ada berapa Pohon Tidak gede-gede Ini juga Kalau ini Ya ini rovek Sama Kemarin udah ada yang kesini Kayaknya nih Tuh Sama ini Anu Cariang Atau juga mantrik Nampung Ini juga sama nih Nampung Kalau Kalau udah Rada tuain Ada kebun yang kayak gini Banyak Itu ada yang Udah ada yang buahan Kita lihat Kita lihat Tuh Buahnya Cuman dia belum Masak kan Ini dia Tuh Kalau masak Dia itu kuning Bisa dimakan Buahnya Ini juga Belum panjang Ini ya Apa namanya Bonggol Di bonggol Kita menyebut Biasanya panjang Akarnya Kelihatan kan Berapa Pokoknya Banyak Hitungnya Ya itu Taksiran Sudah 10-20 Ini Ini juga Sama nih Secara kasat Mata itu Kita kalau Yang udah ahli Tau nih Dari bentuk daunnya Kita bisa naksir Kalau ini Bukan nih Kayaknya nih Bukan Bener kan Ini bukan nih Dari daun aja Beda tuh Jadi itu Istilahnya gini kan Kalau lihat Dari bentuknya itu Ada yang bentuk Ini ya Nah Kalau ini Bukan nih Tuh Ini kan Kira-kira 30 cm 35 cm Tuh Ini bukan Coba Kita cek deh Ini yang hijau Mirip banget sih Kalau dari Tuh Lihat Pokoknya aja Beda nih Kalau yang itu Ini Tuh Bedain ya Ini ada dua daun nih Yang satu Yang ini nih Yang dicari Itu Yang banyak dibeli Tuh Bentuknya Lope Yang ini Panjang Ini bukan Dari Dilihat Daunnya aja Beda bentuknya Yang satu itu Agak persegi Kayak Bujo sangkar Bentuknya Lope Yang ini Panjang Kayak persegi Panjang Bedain Kita lihat Pohonnya Kebetulan Berhimpitan Dia kan Kita lihat Pohonnya Juga pasti Beda Lihatin Kalau ini Hijau Hijau Murni Meles Ini yang Yang tidak Banyak Dicari orang Yang bukan Nampu Asli Bukan Sugat Mantri Lebih lembek Lebih lembek Nah Ini tuh ada kecoklatan Hijau nya Itu keras Dari segi batang Itu keras Ini nanti Jadi istilahnya itu Kalau sugat mantri Yang dicari Ini yang Batangnya itu Keras Ini lembek Dari segi batang Kelihatan Kokoh Yang ini Tidak Lembek Makanya Yang ini Kadang Ini Kadang Ada yang Suka disayur Tapi Terus Suka disayur Atau Bukan Kurang Tau Itu kan D Jadi satu Bedanya Sugat mantri Yang itu Bukan dari Dahannya Daktawan Ini ada buah apa nih kan Oh Ini buah Buah Burawol Bukan ya Coba Kalau tidak salah Ini buah Burawol Perih Matanya Kan ada semut Masuk Mohon maaf ya Nah ini Ini buah Burawol Yang bisa dimakan Katanya Kalau tidak salah Tapi ini Masih mentah Masih kecil Aslinya Ini Bawolnya Sudah besar Itu Cuman Dia Runtuh Terus Ini Perih Tadi Semut Atau Ketak Buah Burawol Insya Allah Kalau Sudah Matanya Matanya Polis Banget Ini kan Tau Kalau ada Semut Atau Ketaya Kamu Kita Ngarik Minta Minta Tidak Apakan Ini buah Burawol Nih Tidak Sengaja Ketemu Tadinya Niat Nyari Ini Besok Lagi Episodenya Buah Burawol Masih kecil Kalau Lihat Tadi Di Youtube Sini Bisa Dimakan Ini Kita Tau Kita Lanjut Dulu Tadi Kita Sudah Tau Perbedaan Pohon Tadi Itu Pohon Itu Kali Yang Banyak Ya Kan Tuh Ke atas Banyak Tuh Ya Kan Tuh Lanjutkan Ini Pohon Jadi Ya Mungkin Pemerintah Ditanemin Pohon Jadi Ini Perlu Diketahui Ini Lokasinya Itu Lokasi Milik Setahu Saya Milik Pemerintah Tanah Di Lokasi Proyek Kita Menyebut Ini Itu Mas Sente Atau Bukan Coba Lihat Ada Yang Besar Perniat Ya Jadi Jini Sente Atau Gimana Mas Ini Ini Oh Mendingan Dari Sana Tadi Kita Balik Lagi Dulu Ini Bukan Ini Bukan Lihat Dari Ini Persegi Panjang Bukan 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 Tari Ya Sudah Lewat Susah Masuknya Kan Tadi Yang Gede Banyak Tapi Kayanya Bukan Sih Bukan Yang Juga Manter Ini Yang Bukan Ini Kalau Ini Ya Nih Sugat Mantri sudah gede cuman dia belum buah kalau itu bukan itu ke atas kalau itu bukan nih ada jenis saya kita cek ya ini ini jadi karena kan harus jangan salah kalau pada video-video saya yang lainnya ada silahatnya jadi kalau kali ini kita itu hanya akan survei saja kan berapa banyak ada disini ini bukan kan tuh lihat ya teksturnya aja beda tuh dari segi bentuknya dia itu persegi panjang terus tekstur atasnya beda nih seratnya beda jadi kalau yang tahu itu bisa membedakan kita rabat juga beda itu bukan jadi memang kalau jenis talas-talasan kayak gini yang saya baca di beberapa referensi itu ada jenisnya ada ratusan kan kalau nggak salah ada sekitar 300 lebih jadi ya itu kalau kita benar-benar nggak tahu kita nggak akan bisa ngambil yang sesuai permintaan produsen artinya kalau kita nyari kayak gini kan nanti ujungnya buat dijual nih ada yang mengambil daunnya pangkalnya nah ini pun ada dua macam nih tuh ini yang juga mantri nih itu kan itu termasuk ya kalau yang ini buka nih tuh ronjong persegi panjang kan tuh kecek buat tuh ini beda lagi nih mana yang nah ini yang deket nih ini deket nih kita lihat ya perbedaan ini dari daunnya beda tuh bedanya begini ini bukan yang bukan dicari ini bukan tapi nanti tergantung produsen maunya yang kayak apa yang jelas kita itu sedang membahas yang kayak gini nih yang juga mantri tuh pokoknya kita cek beda kan ih eh tapi ini ada kan kayaknya ini nih salah ya ini termasuk nih cari angin ada buahnya nih ini juga keungguan coba nih yang disebut ini jelas ada buahnya nih cari yang cuman coba kita ambil daunnya sebagai nih ambilnya kita potong ya tuh ini panah buahnya nih tuh buahnya ini daunnya coba kita cek bukan ini buahnya gak menyengat nih bukan oh berarti ini yang jadi istirahatnya kalau di zona itu cari yang itu cari yang ada dua kan ada cari yang merah yang ini nih tuh cari yang merah pun ada yang cari yang hijau atau cari yang putih ini nih kalau dari buahnya tuh buahnya sama cuman dia dari bentuk daunnya beda ini cari yang putih nih berarti kan tuh ini nih coba ini ini kan yang tuh yang dimaksud cari yang merah itu kalau gak salah ini ya nih jika bonggolnya itu dirukai atau dipotong dia akan mengeluarkan getah kemudian getahnya itu menguning dan kemerah-merahkan pink nah gitu kalau ini yang putih nih coba kita ambil daunnya betul apa enggak kemudian selamat menikmati